Oke terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan Eta Langsa Indonesia semuanya ada Oke jumpa kali ini kita kedatangan Dua orang-orang sempurna yang sangat luar biasa Cantik-cantik sekali ya Cantik-cantik banget dan sudah menemani kita pada hari ini Nah tembak sekarang kita ngapain Sudah ada alat make up Apakah nanti kita akan praktek make up Atau gimana Bener banget Nanti kita akan belajar seputar Make up dan juga kecantikan Bersama Kak Auza dan juga Kak Vicky Halo Halo Gimana tadi perjalanannya nih Satu-satu dulu Beri Kak Vicky sendiri Gimana kabarnya hari ini Lancar baik kabar aku Kak Tadi perjalanannya Bekasi ya Rada macet sedikit cuman ya udah biasa lah Alhamdulillah Baik lah Aku alhamdulillah baik ya Mungkin karena aku bareng sama Vicky Memang perjalanannya itu agak lumayan repot ya Udah macet panas gerah juga ya Tapi tetep stay nih makeupnya nih Christina Iya bener Ini karena mereka pakai Emina Berarti mereka by the way belum memperkenalkan diri dari mamanya nih Christina Kita belum tahu Kalau tadi kan kita nge-spill kalau misalnya mau belajar soal makeup Tapi belum tahu kalau mereka dari mana sih Beneran Kakak ini berduanya dari mana sih Dari Kak Auza dulu Oke teman-teman Pertemalkan Aku Oja dari Emina Promoter Bekasi Halo teman-teman Perkenalkan aku Vicky Aku pun sama Kak Emis Oja ya Aku dari Emina Cosmetic Bekasi Oke kita lebih enaknya Pagil Kak Oja dan Kak Vicky aja kali ya Kak Oja dan Kak Vicky Jadi kita akan belajar seputar permakeupan dulu Apalagi kalau perempuan tuh kalau gak makeup Kayaknya ada yang kurang deh ya Aduh apalagi ini makeup sama perempuan tuh udah jadi satu kesatuan Yang gak bisa terlepaskan begitu saja nih Christina Pertu paket banget ya Jadi kita akan belajar dulu mengenai Aku ingin tanya-tanya seputar makeup natural Karena memang makeup naturalnya penting banget ya Ketika kita ingin keluar entah itu ke supermarket Atau ke pasar pun Pasti makeup dulu Bener banget Mungkin kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan Kak Oja dan juga Kak Vicky ya Apa Krista seputar hal tersebut Betul Mungkin ini dari Kak Oja sendiri Untuk makeup yang rekomendasi Ketika kita ingin misalkan keluar Bukan kondangan atau acara lah ya Kan ini menggunakan makeup yang natural Kak Ini bagaimana caranya Kak? Oke Sebenernya teman-teman kalau untuk makeup natural itu Yang pasti teman-teman harus menggunakan 3 basic skincare dulu Yang pertama teman-teman disini mungkin tau ya 3 basic skincare itu ada pembersihan Pelembapan dan juga proteksi Jadi teman-teman pastikan Menggunakan 3 basic skincare Setelah itu baru teman-teman bisa menggunakan makeup sesuai dengan jenis kulit teman-teman Oke Berarti ini harus tau dulu ya Mengenai jenis kulit kita ya Dan di Emina pun ini udah ada ya Maksudnya itu Entah itu dari tonenya ya kan Terus dari yang tadi Kak sebutin semuanya ada ya? Ada semua Nah kita dari tonenya sampai warnanya dari yang paling terang sampai yang paling medium itu pun kita ada Wow lengkap sekali ya Krishna ya Tapi by the way Nika Kalau skin prep sendiri itu penting gak sih sebelum kita makeup? Nah kalau skin prep sendiri itu pasti penting banget ya Jadi teman-teman tuh bisa mengibaratkan seperti wajahnya itu seperti canvas Kalau kita mau menggambar teman-teman dalam keadaan wajah yang dalam keadaan bersih Enggak mungkin dong ya Kalau misalnya wajah kita dalam keadaan kotor atau ada coraknya gitu Jadi seberapa pentingnya skin prep itu demikian ya Penting banget karena tersebut juga berpengaruh untuk menjaga atau ketahanan makeup kita ya Betul banget Tapi kalau dari segi Emina sendiri ini Kak Untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat Ada gak sih rekomendasi apa gitu namanya Produknya Kalau untuk produknya Kalau untuk produknya kita berbagai jenis macam kulit itu sebenernya ada ya teman-teman Ada yang untuk mencerahkan dari bright stuff Dan untuk yang teman-teman punya kulit jerawat ada miss pimple Dan juga untuk yang kulitnya sensitif teman-teman bisa menggunakan skin body Ternyata ada juga ya Semua jenis ada Kalau pakaian berarti di Emina udah lama banget pasti ya Sampai udah kayak mobil Udah lama banget ya Udah hantam ini Aku kebetulan di Emina itu udah hampir 5 tahun ya Aduh itu lama banget Masih bertahan nih Kalau untuk Kak Vicky sendiri sudah berapa lama? Sama kayak Miss Oja kebetulan udah hampir 5 tahun nih Kak Wah lama banget ya Tapi mereka tuh masih seumuran kita dan juga masih muda-muda banget tentunya Tapi ini kan ada 2 orang nih Kayaknya ini patut ada yang jadi percobaan nih ya Karena memang Kalau misalkan perempuan yang kayaknya aku bilang Ketika keluar aja aku sekarang tuh Jadi ada di fase ketika aku keluar aja Kayaknya harus make up deh gitu Jadi nggak pede gitu kalau nggak make up Bener nggak sih? Bener banget Apalagi sekarang pas banget Kita kedatangan kesempatan Kedatang langsung dari orang Emina-nya Rasanya sangat sayang kalau disiasiakan Dan kita tidak belajar seputar tentang make up natural itu seperti apa Iya mungkin ini akan ada jadi modalnya Kak Vicky boleh ya? Boleh Bersedia ya Dan Kak Uja mungkin mau aplikasikannya ya? Boleh Mungkin kita bantu sedikit-sedikit ya Untuk cara tips and trick pengaplikasian make up yang natural itu seperti apa? Iya bener Untuk cara pertama tutorialnya bagaimana nih Kak Uja nih? Nah mungkin pertama karena disini Miss Vicky sudah menggunakan make up juga kan Paling aku sedikit tachap aja ya Oke boleh Pertama teman-teman bisa menggunakan Emina Alvera Vesmis ya Fungsinya ya teman-teman ini itu untuk melembabkan dan juga untuk menghidrasi kulit teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya kulit kering itu wajib banget menggunakan ini Itu juga bisa digunakan ketika selesai make up ya? Betul Ketika selesai make up dan juga ketika sebelum make up juga boleh banget dianjurkan Karena ini Vesmis ya teman-teman bukan ke setting spray ya Oke Aku boleh aplikasiin? Boleh Nah teman-teman untuk pengaplikasiannya juga jangan terlalu deket ya Karena kan kalau terlalu deket itu nanti sorry ya becek gitu ya basah banget ya Jadi cukup 10 sampai 15 cm aja Perlu aturan gak sih berapa? Berapa semprot gitu? Tiga sampai lima aja jadi jangan gak usah terlalu berlebih ya Jangan berlebih-lebihnya banget betul Secukupnya aja ya teman-teman Gimana nih feelnya Miss Vicky? Feelnya beneran seger banget Tadi habis Amat cet-mucet Kenang panas ya Bekasi Ini bener-bener kayak langsung fresh gitu Bener-bener rekomendasi banget ya Setelah itu pakai apa Kak? Oke aku akan menggunakan ini ya Bibik eh bibir kem sorry ini bedak Jadi ini compact powder Compact powdernya itu cukup natural banget ya Kalau untuk teman-teman apalagi kalau Emina itu kan makeupnya yang teenagers ya Jadi kalau misalnya teenagers ini cocok banget nih untuk menggunakan produk Emina Aku sedikit-sedikit aja di bagian smile line dan juga di bawah bagian mata Karena kan memang ini yang paling banyak krek ya teman-teman Iya bener Tapi untuk tipsnya sendiri biar gak krek itu gimana sih Kak? Pertama itu teman-teman harus banget skin prep Sebelum menggunakan makeup Karena apa? Skin prep itu kan membuat makeup kita lebih tahan lama Udah gitu membuat kulit kita menjadi lebih flawless Jadi makeup yang menempel di wajah kita pun itu lebih sempurna gitu Nah teman-teman bayangin ya Kalau misalnya kulitnya dalam keadaan kering di makeup Itu nanti bakalan 2 jam kemudian cakey atau warnanya tidak merata Pernah ngerasain gitu mungkin ya Iya bener-bener Makanya pentingnya skin prep itu demikian Iya betul Apalagi kalau kegiatannya di luar gitu ya Betul di outdoor Udah harus tahan segala cuaca ya Kalau di luar itu Bener Ini sedang pengaplikasian ya untuk Compact power darah Sedikit-sedikit aja sih di bagian-bagian yang bener-bener Biasanya kita ketawa itu kan smile line itu sering banget ya Jadi di bagian smile line, di bagian cuping hidung Dan juga di bagian bawah mata sedikit aja Tapi sebenarnya nih Kak, kalau untuk tampilan natural ini look natural dibutuhkan untuk pakai foundation juga enggak atau hanya cukup dengan bedak saja? Oke, kalau untuk memakaian foundation itu sebenarnya teman-teman boleh banget ya kalau misalnya mau makeupnya natural Tetapi teman-teman harus diingat kembali Jadi pemilihannya itu sesuai dengan jenis kulit dan dengan coveragenya masing-masing Ada beberapa memang foundation yang coveragenya medium, ada beberapa yang memang high Jadi teman-teman bisa kalau misalnya disesuaikan aja dengan kulit teman-teman Dan juga harus kita tahu ya, ini tekstur kulit kita yang kita tahan itu, berminyata, ringka Untuk mengetahui hal tersebut ini ada enggak kak, metodenya kak? Metodenya sebenarnya ada ya, cuma kita memang harus lebih belajar lebih dalam lagi ya sebenarnya ya Mungkin kalau dibahas di sini kita bisa 2 jam sampai 3 jam ya Besti Jadi cukup pendasar-pendasarnya aja Basic-basicnya aja ya kak ya Ini sudah setelah itu? Satu lagi yang terakhir aku mau menggunakan lip tint dari Emina Ini yang terbaru banget ya Ada, jadi sekali warnanya yang bagus banget ya ampun Ini ada berapa yang lagi launching sekarang? Launching itu sebenarnya kita pertama ada 5 warna ya teman-teman Sekarang itu kita mengguncayai 10 warna Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan setiap hari itu dengan warna yang berbeda boleh banget Boleh banget, dan harganya juga enggak terlalu mahal banget ya Bener, ini affordable banget, ini juga sudah tersedia di e-commerce manapun Sekarang mau dicoba ini warna apa ya? Nomor 09 ini paling best seller dan ini kesukaannya Miss Vicky ya teman-teman Sebenarnya depan juga kesukaan aku itu ada nomor 6 Ada yang itu biasanya buat base ombre gitu kan Terus dalamnya aku kasih nomor 9 ini Bagus banget, kombo banget pokoknya Ini kita jadi tahu ya, maksudnya Amina itu ternyata ada lip-nya juga ya? Bisa lah, nanti kita coba-coba ya Kresma ya di belakang ya Ini langsung aku aplikasiin aja karena Miss Vicky juga udah ada base-nya Aku mau pakaian yang dalamnya aja ya Oke, jadi itu nanti kelihatannya kayak ombre gitu ya Iya betul, jadi itu tengah-tengahnya itu warnanya itu lebih ada kelihatan gradasi gitu ya teman-teman Biasanya kan kalau kayak gini makeup-makeup yang natural dan Korea banget ya Nah, aku juga ada tips nih untuk pemakaian lipstick sendiri ya teman-teman Kalau bisa tuh jangan di-tap antara bibir atas dan bibir bawah Oh gitu sering banget ngakuin hal itu tuh Iya, itu jangan teman-teman Itu gimana caranya Kak? Jadi teman-teman bisa swipe aja di bagian bibir bawah atau bibir atas Itu nunggu sampai bener-bener nge-set Setelah itu bebas sih mau bibir bawah dulu atau atas dulu Jangan di-tap Jadi kalau misalnya udah agak lumayan kering itu baru di-tap? Jadi selama ini kita salah ya Krisna ya Karena kadang kalau misalnya udah pakai lipstick langsung di-tap aja gitu Karena mikirnya biar semuanya rata Iya Aku lakukan mungkin 18 tahun atau udah bertahun-tahun sering kayak gitu Ternyata itu salah ya Walaupun sepele penting banget ya Kak ya Kalau ini udah ya, wah udah cantik nih Udah cetar banget ya Walaupun ini makeup-nya makeup natural Tapi ini sangat membantu banget ketika kita misalkan lagi keluar-keluar ingin Itu entah ingin ke supermarket lah Entah itu mau main Kak Ini penting banget sih Tapi by the way Nika bagi misalnya yang berkulitnya berminyak ini Tapi makeupnya ini pengen tetap stay Karena ada acara yang berlangsung lama banget Itu kuncinya gimana sih Kak? Oke silahkan Boleh silahkan Mungkin Kak Vicky Oke, kalau buat teman-teman ya Atau Besti-Besti Biasanya panggilnya untuk Besti Oke Besti Buat Besti-Besti yang misalnya mau makeup-an tapi kondisi kulitnya berminyak Jadi bisa banget Pertama harus skin preparation dulu Udah itu bisa pakai primer kak gitu Nah primer ini fungsinya untuk apa sih? Untuk menutup pori nih sama garis halus pada wajah kita Oh gitu Prefer tapi di Emina ada ya? Ada dong Namanya Emina Porenger Waduh Emina aja Porengernya Porenger Tapi nggak Porenger berubah ya Keren banget Kekuatannya super banget ya pasti ya Keren banget ya Aku rasain ya Ketika misalkan aku ada kegiatan di outdoor Sementara kulit aku tuh kayaknya tuh kering kalo di AC Kalo misalkan di outdoor tuh lebih ke arah berminyak Langsung berkeringat gitu ya gini saya Iya Mungkin ini hal yang ini yang harus dilakukan ya Skin preparation dulu Terus jangan lupa menggunakan primer tadi Betul Betul Wow menarik banget ya Krishna ya Pembahasan kalian sangat luar biasa menarik Dan juga memberikan informasi banget untuk kita sebagai perempuan ya Apalagi untuk produk Emina ini sangat rekomendasi Bener Karena ada banyak banget nih dari mulai bedaknya Terus lipstick, lip tint juga ada bahkan Ini ada setting spray ini juga menarik banget ya Krishna ya Iya Dan untuk Kak Vicky sendiri biasanya yang paling suka banget dari produk Emina itu menggunakan produk apa? Kalo aku tadi kalau tidak lain dan hilang ya Pasti lip tint Setiap hari Setiap Every time mungkin ya Setiap menggunakan Emina Glossy Stain Bener-bener bagus banget Kak Nah selain Emina Glossy Stain Aku suka menggunakan ini nih Emina Daily Matte Compact Powder Oke ini tersedia ada warna apa aja? Eh tonnya warna Shade-nya ada light, natural, caramel, dan juga mocha Oh Jadi bisa banget disesuai sama kulitnya temen-temen Waduh mantap banget nih Apalagi aku udah coba sih sebenernya untuk yang foundationnya atau BB Creamy Ini ternyata ringan banget ya Ringan banget dan juga udah ada SPF ini Kak Jadi bisa melindungi kulit kita dari pepanam sinar notahana Oh berarti gak usah pake sunscreen Gak usah pake sunscreen Enak banget sih ini rekomendasi banget Double-double ya terlingkupin dan tercakup dari bedaknya tersebut Ini boleh dispel gak sih untuk harganya sendiri yang sekarang udah launching ini? Lipkinnya berapa? Oke jangan kaget ya karanya murah banget Kak Sekitar Rp40.000an aja udah disini Wow itu masih harga yang terjangkau banget ya Krisna ya Apalagi dengan harga tersebut kita sudah bisa mendapatkan bibir yang merah merona nih Apalagi itu para isi warnanya ini banyak banget Cantik banget Cantik banget kita mau note ada yang mau yang gonjring-gonjring juga ada Udah waduh matem banget Berarti dari 5 varian lip tint ini Yang paling best seller ini apa? Warna apa? Masih dari yang nomor 9 sama nomor 1 Kak Karena yang beneran ini bagus banget buat kayak yang bestie-best ini suka Korean make up look yang hani range banget kan Jadi ini paling bagus banget nomor 6 sama nomor 9 ini perpaduan yang Aduh Kalo itu lip tint ya? Tempurna Nah kalo yang itu apa Kak? Yang ini lipstick ya? Itu emina pop in made Lip cream Jadi dia lip cream yang ketahanannya sampai 12 jam Hah? Wah bener Jadi lebih baik digunakannya ini ya? Apakah bisa berbarengan dengan itu atau gimana? Nah kalo misalnya kakaknya bestie-bestie mau off day Aku saranin lebih bagus Ini gloss in made sama gloss in made Kalo misalnya pop in made Lebih baik pop in made dengan pop in made Oh iya ini biar satu jalur lah ya istilahnya ya Kenada ya Dan mungkin kalo untuk acara-acara formal kayaknya lebih ke arah ini ya Ya betul Itu untuk harga sendiri itu berapa Kak? Ini untuk harganya jangan kaget juga ya temen-temen 40 ribu juga sudah dapet sebenernya ya sama ini tuh harganya gak jauh beda ya temen-temen Ini tergantung mungkin semerah kali ya? Bener Kalo temen-temen mau hasil yang made Mungkin temen-temen bisa menggunakan emina pop in made Tapi kalo temen-temen mau hasil yang glossy tapi ada shiny nya Temen-temen bisa menggunakan glossy stain Mantep banget Dilengkap banget pemirsa Dan itu yang tadi tuh bedak juga ya daily matte itu beda sama yang ini Ini apakah bedanya sama yang ini? Oke Kalo bedanya ini adalah compact powder ya temen-temen Compact powder itu ada bedak yang di Bedak padat eh bedak tabur yang dipadatkan Sedangkan ini cushion Cushion itu bisa dikategorikan sebagai BB cream atau alas bedak Oh alas bedak Itu bentuknya boleh dilihat? Oke temen-temen boleh Berarti bisa dijadikan sebagai pengganti foundation Atau BB cream Seperti ini ya temen-temen Sudah ada kacanya Sudah ada puffnya Dan isinya itu seperti ini Wah keren banget sih Ini lebih Kalo menurut aku tuh ini lebih simple kalo dibawa kemana-mana ya Iya betul Lebih travel friendly ya Untuk tunenya sendiri ada apa aja kak? Untuk tunenya ini shade ya Untuk shade nya ini kita ada 6 ya temen-temen Ada W01, C01, W02, W03 dan W04 Jadi dari yang light sampai medium itu temen-temen ada semua warnanya Ya bener ya Foam rate banget ya Concrete Ya lantap banget sih pemirsa Apalagi kalo untuk produk Emina ini udah terjamin ya lah ya Udah BBOM nya udah Terus halalnya juga udah ya kan Ini tuh pasti aman banget pemirsa Aku ada sedikit permasalahan terkait kulit Ketika aku menggunakan sunscreen yang mungkin ini aman Harus banget ya ketika kita keluar Aku tuh kayak sering banget jerawatan kak di Emina sendiri ini ada sunscreennya ga sih sebenernya? Sunscreen sendiri kita ada ya teman-teman Ada tiga varian sunscreen Ada yang pertama sunbattle SPF 30 Itu untuk semua jenis kulit Kalau teman-teman apalagi yang mempunyai kulit yang agak kering Karena sudah mengandung aloe vera ekstrak Jadi bisa melembabkan dan menjaga kelembaban kulit Yang kedua ada sunbattle SPF 45 Itu mengandung great leaf olive sebagai antioksidan Dan itu SPFnya paling tinggi ya teman-teman Ada 45 Dan yang terakhir ada skin body untuk kulit yang sensitif Jadi kalau teman-teman punya kulit yang sensitif Atau teman-teman bisa Biasanya tuh pakai produk yang suka gatel atau kemerahan Teman-teman bisa pakai skin body Waduh ini banyak banget nih variasi dari Emina Ini pemirsa juga bisa dapatkan mungkin ya di e-commerce kesayangan Anda Atau di toko-toko alat kecantikan juga banyak ya Iya benar-benar banget Jadi di seluruh Indonesia itu Emina sudah tersedia ya teman-teman Jadi dari ujung sampai ujung itu udah ada pasti Waduh jadi semakin dimunakan juga nih buat para pemirsa di rumah Dan tadi dapati tadi kesimpulan Kalau ternyata Emina ini gak hanya menyajikan produk makeup Tapi ada juga skin care-nya Nah aku baru tahu gitu loh pemirsa ini Untuk informasi aku juga ya Ternyata aku juga pas pakai Emina Ini kan langsung cocok dari muka aku Udah gitu kayak tahan lama gitu Dan harganya juga masih terjangkau untuk anak sekolah juga ya kayaknya Anak-anak yang remaja ini pasti kan untuk ya Benar Apalagi menggunakan sunscreen mungkin yang tadi disediakan oleh Emina Ini juga rekomendasi banget ada tiga varian ya Dari SPF yang rendah sampai juga yang tinggi Betul Oke Ini tadi dia Kristen sekilas seputar informasi tentang bagaimana sih makeup untuk tampilan look natural ya Kristen Oke kakak Kauza, Kak Fikin terima kasih banyak untuk perjumpaan kita kali ini Semua bagi waktu kita masih bisa Enak kesempatan untuk bisa bertemu belajar makeup juga kayaknya ya Benar, langsung aja ya praktekan nanti ya Karena kita juga jadi tahu nih ternyata kalau misalnya udah pakai lipstick gak boleh langsung di tap nih Pemirsa Iya, dan itu pemeriksa tadi tuh skin prep itu penting banget Penting banget Untuk menjaga kesehatan kulit, untuk menjaga makeup tuh agar tetap oke ya Iya, biar tetap slay Oke kak, oke terima kasih banyak untuk hari ini Terima kasih juga Semoga bisa ketemu di lain waktu nanti ya Kayak terima kasih banyak Oke Zulfa, tadi tuh kita berbincang dengan dari Emina ya Teman-teman dari Emina Nanti kita akan balik lagi, kita akan coba untuk ngapain nih Zulfa Nanti kita akan jalan-jalan buat ajak pemeriksa di rumah Jalan-jalan ke Jakarta nih Kristen Kita mau wisata virtual Wisata virtual ya mungkin Para pemeriksa di rumah yang kayak lagi macet-macetan di Jakarta Kelimpir sebentar ya Benar, apalagi ini masih masa-masa liburan kan ya Masih bisa lah ya disempatkan waktu untuk sejenak Menghilangkan beban pikiran Betul-betul banget Oke, selanjutnya pelajaran berikut ini Kita akan kembali lagi tetap di Etalasa Indonesia Kakak terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.